Tunggul amatung, tak bisa terbendung lagi oleh waktu. Empukan ringin, semoga engkau memperoleh tempat istirahat yang baik di suarga loka. Aku berjanji, jika gelak aku berkuasa, maka melimpahlah kemuliaanku pada anak cucumu, sang pade besi di lulumpang. Waktu terus berjalan, hari demi hari berjanti. Ken Arok akhirnya menggunakan keris empu gandring, membunuh Tunggul amatung akubu Tumabel. Lalu menyunting janda Tunggul amatung, yakni Ken Dedes, dan mendiduki tahta Tumabel. Namun kutukan empu gandring terus mengejarnya. Untuk menenangkan batinnya, Ken Arok Raja Tumabel melakukan semadi. Pada suatu malam, semadinya terganggu kedatangan sosok menangkutkan. Arok, Arok, bukalah matamu. Hentikan semadimu, hentikan semadimu. Arok, kenapa kau menyerangku? Apa kau lupa padaku? Aku sudah demi tua. Siapapun kau, kalau berani menggangguku, apalagi mengusik semadimu, pasti menerima gajaranku. Aduh. Dan Arok, maafkan aku. Aku lancang mengganggu semadimu. Tetapi tua datang padamu, bukan untuk mencari permusuhan. Kali terakhir ku peringatkan. Aku bukan lagi Arok yang kau kenal dulu. Aku bukan lagi prajurit Tumabel. Aku kini penguasa Tumabel. Kalau kau datang padaku, berkelakuanlah yang sepatutnya menghadap seorang raja. Kalau tidak, ku bunuh kau. Amputnilah aku, si Deremitua. Sungguh lancang aku berani mengusikmu. Ijinkan aku menghadapmu, paduka penguasa Tumabel. Pergilah. Ini bukan waktu yang tepat untuk menghadap. Apa kau tidak bisa melihat? Hari ini tengah malam. Lagi pula aku tengah semedi. Menghadaplah kau besok pagi. Jangan lagi kau ganggu semediku. Baiklah, paduka kenara. Aku muncul pergi. Besok pagi, aku akan menghadapmu, aku Tumabel. Siapa kamu? Dan apa keperluanmu, kemari? Dasar dan yang tua gila. Pergi kau. Atau kami usir. Projurit. Ayo, usir nenek gila ini. Musirlah aku. Kalau kalian berani. Berani kalian menyentuhku. Apalagi mahasariku. Kupacahkan tangan kalian. Berani kau menggertak, nenek peyot. Ayo, usir dia. Usir. Sudah aku peringatkan. Berani kalian menyentuhku. Kupacahkan tangan kalian. Nenek, siapa dirimu? Hah? Kenapa dipalik tubuh peyotmu yang berbalut pusan, compang, campeng? Seperti manusia tua, kurang waras. Tetapi, memiliki ilmu yang tinggi. Wah! Jaksar, nenek peyot. Aku adalah penguasa dedemit di Tanah Jawa. Kalau kalian lancang, bisa-bisa aku panggil pasukan dedemitku untuk memakan kepala hidup-hidup. Gerakannya cepat. Mampus ditangkat. Eh, iya, kena angin. Aku takut. Oh, cepat sekali gerakannya. Aku bagus sekali. Jangan takut pada dedemit. Kita ini manusia. Malu paling utang. Bintingi teraniatnya daripada dedemit. Dibukat. Nah, dedemit pagi-pagi tambah seperti manusia. Ingat. Kita adalah prajurit pilihan yang bertugas menjaga keratuan Tumabel. Tumabel, 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 Tumabel. Jangan takut. Tangkap dia tua peot yang mengaku sebagai dedemit itu. Ayo cepat tangkap dia. Ayo prajurit Tumabel, tangkap aku. Sekalian semuanya mengoroyokku. Aku tidak menyerah. Kebetulan aku ingin merasakan keberanian kalian dalam membela keratuan Tumabel. Ayo, tangkap aku. Tidakkan semua senjata aku. Kita akan menyerah sebentar agar kalian tahu kebaruan sesungguhnya. Ayo prajurit, tangkap dia. Semua, ayo, ya. Jangan tak itu tidak lagi menganggap enteng enek tua yang mengaku bernama dedemit. Semua para prajurit berusaha menangkap dengan tangan kosong. Tetapi, ketika seorang rekan yang berhasil diperlintik tahan yang tidak patah, maka para prajurit menangkapnya dengan kekerasan. Lompok-lompok pun diarahkan dan dipusukan ke bagian-bagian tubuh dedemit tua itu. Hei dedemit tua, hentikan. Oh, paduka prabu, memakan kami. Aroh. Dedemit tua, para prajurit tanganku bukan lawanmu. Hadapi aku, Ken Aroh. kau sudah membuat donaran mengganggu kejamanan keratanku. Ken Aroh datang pada saat yang tepat ketika para prajurit jaga keratannya sudah keluar lahan menghadapi dedemit tua. Penguasa aku untuk mapel itu mencabut keris saktinya keris empuk gandring. Melihat keris itu, dedemit tua ketakutan. Kau masih ingat dengan keris sakti empuk gandring di tanganku ini? Apakah kau ingin kukirim ke neraka penjara abad ini? Keris empuk gandring. Oh, tidak. Ampun. Jangan paduka prabu. Numpah memuntan. Mohon paduka prabu Ken Aroh menyarungkan kembali keris sakti itu. Hamba menghadap bukan mencari musuh. Bukan pula untuk dikirim ke neraka. Hamba kembali untuk menyampaikan kabar penting tentang musuh paduka terbesar. Raja Daha. Suri Kertajaya. Apakah paduka Ken Aroh tidak ingin mendengarkannya? Sebenarnya, aku sudah mengirim telik sandiku ke Daha. Tapi bagus juga, aku mendengar darimu. Semoga jademin yang berkemampuan tinggi, pastilah kau mudah menyusup ke Daha untuk mengetahui perkembangan Daha. Terutama yang menyangkut kepentinganku sebagai penguasa Tumampel. Paduka salah penyar. Dermintua, masuklah. Kita bicarakan ini di dalam. Terima kasih, Paduka Ken Aroh. Terima kasih.